Ya berbeda dengan di Bandung, Jawa Barat, pemirsa di Surabaya, Jawa Timur, di kawasan wisata religi Ampel terdapat kampung Arab. Nah di kawasan ini banyak ditemui makanan khas peranakan Arab yang dapat menjadikan menu pilihan untuk berbuka puasa nih. Bisa kita lihat nih suasana ramai jelang waktu berbuka puasa juga tampak di kawasan kampung Arab yang lokasinya ini berada di Jalan Kiai Haji Mas Mansur di Surabaya, Jawa Timur. Lokasi ini menjadi salah satu pusat jajanan khas Timur Tengah yang tidak pernah sepi di buru warga saat bulan Ramadan. Di tempat ini ada beragam panganan khas Arab tersedia di sini. Ada khamer atau apem Arab, ada megali atau sejenis lento, sampai samosa martabak dan juga roti mariam. Harganya pun juga cukup terjangkau. Kisarannya mulai dari Rp. 2.000, ada sampai ada yang Rp. 10.000 membuat juga para pembeli, jadinya kebanyakan memborong dengan jumlah banyak untuk tajil berbuka puasa di rumah maupun di masjid. Tips berburuk di kawasan ini adalah Anda pemirsa harus datang 1 jam sebelum waktu berbuka puasa minimal ya karena seluruh panganan khas Arab ini banyak diincar warga di sini. Selain itu para pedagang akan menutup lapak menjelang waktu sholat tarawih tiba. Bagaimana kemudian persiapan berbuka puasa di Surabaya, Jaya Timur? Kita akan segera bergabung bersama dengan Farah Manhillah yang akan mengabarkan. Wah Farah sudah senyum-senyum membuka puasa ini. Farah, bagaimana perburuan tajil untuk perbuka nanti? Sudah ada incaran yang jadi target? Ya Tisa dan Al-Fat, ya Tisa dan juga Al-Fat, sudah pasti saya sudah merencanakan sesuatu. Saya sudah tahu mau beli apa di sini. Pemirsa, ini adalah kawasan Suronampel, tepatnya di jalan Kiai Haji Mas Mansur. Tapi kalau bulan puasa ini selalu ramai oleh pembeli, pedagang kaki lima biasanya penuh sepanjang jalan. Bahkan ini seperti terlihat di belakang saya, ini pemirsa, ini macet karena banyaknya pembeli dan juga pedagang yang ada di sini. Nah, saat ini saya sudah langsung mau memburu takjil, tapi saya mau beli takjil dengan harga 30 ribu rupiah. Karena saya cuma bawa 30 ribu, kira-kira di kawasan ini 30 ribu saya sudah bisa dapat apa saja. Ini sudah ada beberapa jajanan yang ada di sini. Saya sudah melihat beberapa yang saya incar, nih pemirsa. Wow, ini jajanannya lengkap, mulai dari jajanan khas Ampel, jajanan khas berbuka puasa, dan juga jajanan khas Timur Tengah. Saya mau mencari langsung sama Mbak Wati ini. Mbak Wati, Assalamualaikum Mbak. Mbak, ini jajanannya sudah buka dari jam berapa Mbak? Dari jam 3. Wah, dari jam 3. Mbak, ini jajanannya boleh dijelasin nih Mbak. Jual apa saja Mbak, mana yang favorit? Ada martabak telur, martabak sayur, sama mihun, yang favorit itu. Selain itu yang khas Arab itu apa Mbak jajanannya namanya Mbak? Martabak, martabak mihun, martabak madura kalau orang sini bilang ya. Oke Mbak, ini saya tertarik sekali Mbak Wati, boleh saya beli? Boleh, boleh, boleh. Saya mau martabak mihun ini Mbak 5 ribu ya? Ya, betul ya Kak. Oke, aduh. Ini juga sudah ada gorengan pemirsa, bisa dilihat. Dan ini juga ada macam-macam lemper, mento juga ada, jajanan pasar juga lengkap. Nah, ini nih yang khasnya di Ampel, ini ada pukis Arab. Jadi beda dari pukis yang lain, ini pukisnya di oven ya pemirsa. Dan juga masih banyak lagi, ini ada Mariam, saya juga sempat melihat Mariam. Nah, ini kalau di Ampel harus wajib dibeli nih pemirsa makanan khas Arab Timur Tengah, yaitu Mariam sebagai pengganti karbohidrat. Mbak, saya mau bihunnya 5 ribu, kemudian boleh pukis Arabnya juga Mbak? Waduh, ini pemirsa kalau dilihat berbagai macam jajanan di sini. Saya juga sudah menemui satu pelanggan, mau wawancara sebentar, boleh ya. Mbak, namanya siapa Mbak? Amina. Namanya Amina. Mbak Amina sudah beli apa saja di sini? Mihun sama gorengan. Mbak Amina dari mana Mbak? Dari yang tua. Oke, apa sudah sering datang ke sini? Sering, soalnya kan dekat dari sini. Favoritnya apa nih Mbak jajanannya di sini? Yami, martabak, ot-ot. Oke, terima kasih Mbak Amina, selamat melanjutkan mencari takjil. Pemirsa, saya sudah langsung... Sudah Ibu? Sudah, sudah. Oke, ini boleh nambah martabak telurnya? Wah, ini banyak sekali pemirsa. Oh, ambil sendiri. Saya pilih martabak telur. Ini ada bihunnya. Samosa satu ya, Mbak ya? Waduh, rame sekali pemirsa. Hari ini di kawasan Ampel setiap hari selalu begini. Malah kalau mendekati maghrib justru sepi. Sehari bisa jual berapa, Mbak? Dapatnya, kadang satu juta, kadang kurang gitu, enggak tentu. Wow, satu juta ini, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ini berapa nih habisnya nih semuanya? Ini kan 15. 15 sama ini. 10, 25, oke. Saya sudah menghabiskan 25 ribu pemirsa. Masih sisa 5 ribu. Nah, 5 ribu ini rasanya kalau belum beli es, rasanya belum afdol pemirsa. Langsung saya pesan es buah, boleh Mbak? Satu ya. Berapa harganya? 5 ribu. Pas sekali pemirsa. Oke, ini es buahnya. Terima kasih, Mbak. Wah, pemirsa. Tampilannya sudah sangat menyegarkan. Di sini tidak hanya es buah. Di sepanjang jalan ini banyak sekali yang berjualan macam-macam es. Dan hasil berburu saya, pemirsa. Ini sudah ada es buah. 5 ribu rupiah. Ada juga bihun pedas. Ada juga khas Arab. Ada pukis. Ada juga martabak telur. Dan masih banyak lagi. Saya sudah nggak sabar untuk menikmati ini. Sementara itu kembali ke studio. Baik, parah. Parah juga nih, parah. Bikin kita juga pengen buru-buru cari tajilan. Terima kasih ya, Parah, atas pilihannya.